Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi ke channel kami, Ngalam Grips Menjelang akhir tahun, hampir seluruh wilayah Indonesia sedang mengalami yang namanya musim hujan Tak terkecuali di tempat kami, yaitu Malang, Jawa Timur Nah teman-teman, ketika musim hujan seperti inilah Biasanya kita harus bersiap-siap menghadapi berbagai macam penyakit-penyakit yang siap menyerang tanaman anggur Jika konten kami sebelumnya itu membahas tentang jamur Yaitu powder mildew atau embun tepung dan juga doni mildew atau embun bulu Nah pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit yang menyerang tanaman anggur ya teman-teman Nah penyakitnya itu berupa hama Nah kira-kira menurut teman-teman, hama apakah yang akan kita bahas pada video kali ini Oleh karena itu, ikuti video ini hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam pengangguran Teman-teman, pernahkah kalian melihat daun anggur kesayangan kalian tiba-tiba menguning dan keriting seperti ini Atau mungkin buah anggur yang seharusnya manis dan bersih menjadi berbinti-binti Jika iya, bisa jadi tanaman anggur kalian sedang diserang oleh musuh yang sangat kecil Namun sangat-sangat mematikan dan tentunya merugikan Nah kira-kira musuh kita itu apa? Yaitu hama trip namanya ya teman-teman Mungkin dari teman-teman pengangguran sudah familiar dengan hama ini Tapi bagi pemula mungkin kaget ya dengan penyakit yang menyerang tanaman anggur Nah teman-teman, kira-kira apa sih hama trip itu? Hama trip adalah hama atau serangga kecil yang sangat sulit dilihat dengan mata telanjang Mereka memiliki tubuh yang ramping dan bersayap ketika dewasa Serta ukurannya hanya sekitar 1-2 mm Meskipun kecil, hama ini sangat ganas ya teman-teman Karena mereka menghisap cairan dari daun, bunga, dan juga buah anggur Nah akibatnya apa? Pertumbuhan tanaman akan menjadi terhambat Kualitas buah akan menurun Dan bahkan bisa menyebabkan tanaman mati Nah teman-teman, ini adalah siklus kehidupan dari hama trip ya Yang diawali dengan telur yang menempel di daunan Terus kemudian nanti akan menetas menjadi first instal larva ya Atau larva kecil Nah ketika sudah menjadi larva kecil Dia akan menjadi second instal larva Alias lavanya sudah mulai besar Kemudian dia akan berubah kembali Menjadi yang namanya prepupa Insya Allah yang namanya prepupa Dan kemudian prepupa akan berkembang menjadi pupa Nah ketika sudah menjadi pupa Dia akan menuju ke dewasa Nah ketika di dewasa ini Tandanya adalah dia memiliki sayap ya teman-teman Nah ketika sudah menjadi dewasa Kemudian kawin Dan akhirnya bertelur kembali Dan seperti itulah kehidupan siklus hama trip Lalu bagaimana cara kita mengetahui Apabila tanaman kita sudah terkena serangan trip Caranya sangat mudah ya teman-teman Yang pertama kita lihat daunnya Nah daun ini apabila sudah terlihat menguning Keriting dan muncul bercak-bercak perak Maka itu sudah terkena hama trip Sedangkan ketika menyerang bunga Itu nanti bunganya akan rontok sebelum menjadi buah Dan apabila menyerang buah Maka buahnya akan menjadi cacat Berukuran kecil dan tentunya tidak manis Jika kita mengamati daun atau bunga dengan kaca pembesar Kita mungkin bisa melihat trip yang sedang bersembunyi Di permukaan tanaman Lalu bagaimana cara kita mengendalikan Atau membasmi hama trip ini Jika berdasarkan pengalaman kami Ada beberapa cara yang pernah kami lakukan ya teman-teman Yang pertama adalah dengan melakukan pengendalian hayati Yaitu menggunakan musuh alami trip Seperti predator serangga Atau tungau predator Kemudian yang kedua Itu adalah dengan cara Memberikan perangkap yang lengket teman-teman Yaitu apa Memasang perangkat lengket berwarna kuning ya biasanya Di sekitar tanaman untuk menjebak trip Yang terutama yang dewasa ya teman-teman Dan cara yang ketiga ini Merupakan cara yang paling ampuh Menurut kami Atau cara pamukas ya Dan ini sangat-sangat efektif sekali teman-teman Yaitu dengan melakukan pengobatan Atau penyemprotan Insektisida Jika penyakit yang menyerang tanaman anggur itu Berupa jamur Ya maka itu adalah obatnya fungisida Sementara apabila penyakit Atau hama yang menyerang tanaman anggur Berupa hama Ya itu baru obatnya adalah Insektisida Nah insektisida yang sangat ampuh menurut kami Itu adalah Demolis yang berbahan aktif Abamektin Cara kerja abamektin ini Sungguh luar biasa teman-teman Kenapa? Karena abamektin ini bekerja dengan cara Mengganggu sistem saraf serangga Ketika serangga memakan tanaman yang telah disemprot Atau diobati dengan abamektin ini Senyawa ini nanti akan mengikat pada reseptor tertentu Di sistem saraf serangga Sehingga menyebabkan kelumpuhan dan juga kematian pada serangga Penggunaannya pun sangat mudah ya teman-teman Dengan cara melakukan penyemprotan kepada area tempat di mana Pohon anggur terserang oleh penyakit ini Yaitu dengan dosis 1 ml air Per 1 liter air ya teman-teman Lakukan penyemprotan rutin Setiap seminggu sekali Kemudian apabila teman-teman ingin Mencegah penyakit ini datang Nah ini ada beberapa tips dari kami ya teman-teman Untuk mencegah penyakit hamatrip datang Yang pertama adalah Kita perlu menjaga Kebersihan kebun Atau area tempat tanaman anggur kita ya teman-teman Tips yang kedua adalah Kita perlu membuang bagian tanaman yang sudah terserang Biasanya di awal-awal itu Kalau sudah ada kelihatan 1 titik atau 2 titik yang gosong Silakan segera teman-teman buang ya Tujuannya biar tidak menyebar dan menyerang pohon atau tanaman yang lainnya Nah membuang tanaman yang sudah terserang ini Kita lakukan apabila kita belum sempat melakukan penyemprotan insektisida Ya teman-teman Atau kita merasa kesulitan mencari insektisida ini Dan tips yang terakhir adalah Kita harus bisa melakukan rotasi tanaman Untuk memutus siklus hidup hamatrip Kita harus sering-sering mengontrol pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman anggur kita Dan apabila tips-tips penjagaan tadi sudah dilakukan Maka insya Allah anggur kita akan bebas dari berbagai macam penyakit termasuk juga hamatrip Hamatrip memang menjadi anggur kita Tanaman serius bagi tanaman anggur Tapi dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat Kita bisa mengendalikan dan mencegah serangan hama ini Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi pemula yang baru menanam anggur Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan berbagai macam informasi seputar tanaman anggur Salam pengangguran Terima kasih telah menonton!